Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di channel belajar detailing channel yang akan membahas tips dan trik detailing tutorial detailing dan review produk detailing yang terbaik berdasarkan hasil dicoba dan pengalaman yang real serta pemakaian yang proper oke sebelum kita masuk ke tema video kali ini tentang persiapan alat-alat dan obat-obat untuk belajar polis detailing jangan lupa subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar channel ini dapat terus memberikan konten-konten menarik seputar dunia auto detailing untuk yang sudah subscribe kami ucapkan banyak terima kasih untuk mempelajari cara belajar polis detailing sendiri di rumah tentu saja kita memerlukan dan mempersiapkan segala alat-alat dan obat-obat yang tepat karena hal tersebut menjadi salah satu faktor penunjang kesuksesan kita dalam mempelajari teknik polis detailing yang tepat mau tahu apa aja alat-alat dan obat-obat yang harus kita siapkan pantau terus channel belajar detailing peralatan dan obat-obat detailing yang ada di Indonesia ini cukup beragam agar tidak salah mempersiapkannya dan agar tidak mau bazir kami akan membantu kawan-kawan lewat video ini untuk mempersiapkan segala macam hal yang akan menunjang belajar polis detailing kawan-kawan oke simak sampai selesai videonya here we go mesin polis dalam dunia auto detailing ada dua jenis mesin polis yang pada umumnya dipakai oleh para detailer di dunia mesin polis yang pertama adalah mesin polis rotari mesin polis rotari adalah mesin polis konvensional yang memiliki tenaga sangat powerful karena tenaganya yang powerful jadi cukup sulit untuk digunakan biasanya yang menggunakan mesin polis rotari adalah para profesional mesin polis yang kedua adalah mesin polis random orbital dual action mesin polis dual action adalah mesin polis era modern yang merupakan inovasi pengembangan dari teknologi mesin polis rotari yang konvensional mesin polis dual action pemakaiannya jauh lebih mudah dibanding mesin polis rotari dan juga lebih aman tapi jika tidak didampingi dengan teknik yang tepat maka hasil polis pun akan sulit untuk mencapai hasil yang maksimal untuk rekomendasi dari kami jika kawan-kawan ingin lebih mendalami atau lebih mempelajari jauh mengenai teknik polis detailing yang tepat kami menyarankan kawan-kawan mempersiapkan kedua mesin tersebut jadi kawan-kawan harus mempersiapkan mesin polis rotari dan mesin dual action namun jika hanya sekedar untuk hobi di rumah moles-moles mobil atau motor biar incong aja kayaknya cukup aja sih pakai mesin polis dual action jadi lebih mudah dipakai dan lebih aman untuk end user pad polis pad polis ini cukup beragam beragam jenisnya dan juga beragam ukurannya mulai dari 1 in sampai dengan yang 5 in jenisnya juga mulai dari yang agresif seperti denim pad, microfiber pad, dan wool pad selain itu, pad polis juga ada yang busa atau foam atau kita sebutnya foam pad ya, busa polis itu dimulai juga dari busa polis cutting yang kasar untuk kompon step 1 ada busa medium cut ada busa polis sampai dengan busa finishing ukurannya juga sama itu mulai dari 1 in sampai dengan 5 in ini yang biasa pada umumnya dipakai di dunia auto detailing untuk rekomendasi dari kami baiknya kawan-kawan mempersiapkan ukuran-ukuran pad polis dan busa polis mulai dari yang 1 in sampai dengan yang 5 in nah agar, agar nih agar pas tahap pembelajaran bisa lebih dalam lagi siapkan mulai dari wool pad cutting pad medium cut pad dan finishing pad backing pad atau backup pad ini adalah salah satu alat perantara untuk menempelkan pad polis agar bisa digunakan bersamaan dengan mesin polis untuk memoles kendaraan ukuran backing pad atau backup pad juga beragam mirip dengan busa polis atau pad polis mulai dari 1 in sampai dengan yang ukuran 5 in rekomendasi dari kami mengenai baking pad atau backup pad kawan-kawan harus mempersiapkan mulai dari ukuran yang 1 in sampai dengan ukuran yang 5 in ini bertujuan untuk menunjang proses belajar polis detailing makin tepat makin baik obat polis obat polis atau compound di dunia auto detailing juga cukup beragam jenisnya dan merek-mereknya kita sebut saja mulai dari rubbing compound heavy cut compound medium cut compound finishing compound alinuan compound dan pre-coat compound teknologi teknologi yang bermaksudnya pun berbeda-beda merek-mereknya juga cukup banyak disebut saja ya yang terkenal di antaranya meguires sonax 3d autosol minzerna carpro ipotek dan lain-lain Untuk rekomendasi kami mengenai obat polis ini Agar menunjang belajar polis di teling kawan-kawan Kawan-kawan bisa mempersiapkan mulai dari rubbing atau heavy cut compound Medium cut compound All in one compound Dan finishing compound Untuk mereknya ya bebas saja ya Cari saja yang gampang di marketplace Misalkan seperti main Zirna, Sonax, dan lain-lain Cari kalau menurut kami cari yang ada kemasan re-pack Kemasan kecil Kita pakai dulu untuk eksplorasi saat belajar Lampu detailing atau correction lamp Nah karena polis detailing ini berbeda dengan polis yang hanya asal kinclong Tentunya kita membutuhkan bantuan pencahayaan yang tepat Untuk melihat defect atau cacat pada bodi kendaraan dengan lebih detail Nah ini misalkan untuk mengatakan swirl mark, scratch atau goresan, water spot atau jumper body, dan defect-defect lainnya yang ada pada cacat kendaraan Selain untuk melihat defect awal pada cacat kendaraan, fungsi lampu detailing juga dapat membantu kita untuk melihat hasil polis kita Nah ini kita dapat melihat apakah hasil polis kita sudah tepat atau baru kinclong saja Padahal meskipun sudah terlihat kinclong, bisa saja masih ada hash atau kabut atau hologram atau buffer trails Masih menyisakan swirl mark, ataupun masih menyisakan jamur bodi pada panel kendaraan Untuk rekomendasi dari kami, kami biasa menggunakan lampu detailing model spot atau lampu led par Boleh yang wattnya kecil seperti led par E27 yang 7 watt Atau menggunakan led par E30 yang 20 watt seperti pada video ini Dengan lampu tersebut, cacat-cacat pada bodi kendaraan Serta hasil polis yang belum tepat dapat kita deteksi dengan sangat jelas Nah kawan-kawan yang sudah punya lampu detailing, pakai yang seperti apa? Coba komen di kolom komentar ya IPA, eraser atau panel wipe Nah ini adalah cairan yang dapat membantu untuk mengangkat sisa-sisa minyak residu kompaun Yang masih menempel pada bodi kendaraan yang sudah kita poles Minyak residu kompaun ini tidak akan terangkat seluruhnya dengan menggunakan lat microfiber saja Pasti akan masih menyisakan pada panel bodi Terkadang menutupi cacat-cacat seperti menutupi hologram, menutupi hash, menutupi buffer mark Maksudnya jadi gini, ketika bodi sudah kita poles dan sudah terlihat kinklong Tapi setelah kita cuci beberapa kali ternyata timbul lagi keluar lagi Sule mark atau hologram atau buffer trail yang awalnya tidak terlihat di panel yang sudah kita poles Nah untuk rekomendasi dari kami, kawan-kawan harus mempersiapkan IPA atau eraser atau panel wipe Dan digunakan untuk setiap selesai melakukan pemulesan step 1 ataupun step 2 Ataupun jika kawan-kawan sampai ke step 3 tetap gunakan eraser setelahnya Maksudnya agar kita dapat melihat hasil poles kita secara real tanpa filler atau tanpa tertutupi oleh minyak Selain itu juga, jika panel bodi sudah bebas dari minyak Maka last step produk seperti wax, sealant atau coating dapat menempel sepurna pada pori-pori clear coat Jadi tidak menumpang pada sisa minyak kompon Gimana nih, kalau IPA itu sudah pernah bahas tuh di video yang disini Kita bisa bikin sendiri atau beli dengan merek-merek seperti carpro, nanoceramic atau yang lainnya Coba yang punya pengalaman dengan IPA bisa komen di bawah Wab microfiber Nah ini nih, ini kadang suka disepayain nih lab microfiber Padahal lab microfiber ini adalah alat-alat yang sangat membantu kita saat mengelap sisa-sisa minyak kompon Mengelap cairan IPA ataupun mengelap wax, sealant ataupun residu coating dan lain-lain Lab microfiber ini mempunyai teknologi terbuat dari serat fiber yang halus Yang dapat mengangkat sisa minyak dan debu dengan tidak menggores permukaan Jenis lab microfiber cukup beragam Ada yang modelnya bulunya pendek-pendek Ada yang bulunya panjang-panjang Ada yang tebal Ada yang tipis Ada yang tanpa jahitan pinggirnya Dan ada yang terdapat jahitan pinggirnya Kualitas microfiber juga berbeda-beda Kalau zaman dulu sih ya Yang paling terkenal lagi Kita-kita itu Cobra microfiber Atau Keluaran dari The Recompany Itu memang harganya lumayan Tapi kualitasnya oke banget nih Dan rekomendasi dari kami Kawan-kawan harus mempersiapkan dalam jumlah yang cukup banyak ya untuk lab microfiber Dan cari yang memang berkualitas bagus agar tidak menggores permukaan bodi yang sudah kita polis Agar dapat menyerap mengelap minyak residu kompon dengan lebih baik Dan dapat mengelap air dengan lebih baik Yang mereknya boleh cari yang Cobra Junior mungkin yang ada sekarang ya Atau keluaran Meguiar Atau yang dari The Recompany Oh gak salah ada tuh di salah satu marketplace Indonesia deh Nah buat yang punya pengalaman dengan lab microfiber keren-keren Coba tinggalkan komentarnya di bawah Last step product Atau bahasa Indonesia produk tahap akhir Produk tahap akhir ini yang akan kita pakai ke panel bodi kendaraan Yang sudah kita poles ya Jadi sudah bersih sudah maksimal hasilnya Baru kita aplikasikan Ini yang terkenal tuh ada tiga Yaitu wax, sealant, dan crummy coating Wax, sealant, dan coating ini adalah produk Yang dapat melindungi clear coat atau pernis kendaraan Yang sudah kita poles maksimal Agar tidak mudah kusam kembali Untuk rekomendasi dari kami Kawan-kawan bisa mempersiapkan last step product itu Satu sampai dengan dua jenis Misalkan kawan-kawan punya nano crummy coating Dampingi dengan spray sealant juga Atau punya crummy coating bisa didampingi juga Dengan memiliki wax Ini boleh spray wax atau wax konvensional ya Yang masih pasta Nah buat yang punya pengalaman tentang last step product Kita bisa diskusi di kolom komentar Mentor atau guru Nah ini juga pukul vital ya Mentor atau guru Karena akan membimbing kalian memberikan teknik Ataupun memberikan pengetahuan-pengetahuan seputar auto detailing yang tepat Nah untuk bagi kawan-kawan yang ingin belajar teknik poles detailing lebih dalam lagi Lebih serius lagi Belajar detailing academy membuka pendaftaran kursus detailing angkatan ke-18 Kalian akan dibimbing dengan teknik poles yang maksimal Diberikan pengatuan produk-produk detailing terbaik Sampai dengan bagaimana cara memulai dan mengembangkan bisnis auto detailing Berminat? Kalau berminat Kalau berminat Cek cara daftarnya di kolom deskripsi Eh belum selesai Kita masih ada yang namanya optional tools Nah selain tool tools yang sudah kami jelaskan tadi Ada yang namanya optional tools Optional ini berarti boleh punya boleh juga tidak Yang pertama itu ada spot polisher atau nano polisher Extension ini dapat membantu menjangkau area-area yang sulit dijangkau oleh mesin poles Bentuknya seperti bore tuner dengan kabel fleksibel Cara pakaiannya hanya tinggal disambungkan ke mesin poles rotary saja Untuk optional tools yang kedua adalah blower dan kuas-kuas Blower dan kuas-kuas ini berfungsi untuk membersihkan debu-debu sisa residu kompon yang ada pada salah-salah bagian kendaraan Untuk blower kawan-kawan dapat menggunakan blower keong yang untuk pengering bulu kucing dan anjing Dan kuas-kuas-kuas bisa memanfaatkan atau menggunakan kuas-kuas cet ya Dan kuas-kuas lukis yang beragam ukuran Dan itulah peralatan dan obat-obatan auto detailing yang sangat dibutuhkan untuk menunjang proses belajar poles detailing kawan-kawan Di kesempatan berikutnya saya akan coba membuat konten saya pisah satu-satu Saya akan lebih membahas secara terfokus Misalnya tentang mesin poles rotary itu seperti apa Mesin dual action seperti apa Kompon itu seperti apa Ada yang oil based, nano based, ada yang water based Ada yang teknologi abrasive yang SMAT Mikro abrasive, BAT dan lain-lain Kita akan bahas kedepannya lebih teliti dan lebih detail lagi Dan agar kawan-kawan tidak ketinggalan konten-konten auto detailing yang menarik berikutnya Jangan lupa subscribe dulu channel ini Dan apabila menurut kalian dirasa konten ini ada manfaat yang bisa diambil Jangan lupa juga di like dan di share video ini Apabila kawan-kawan ada pertanyaan atau ada diskusi Coba silakan isi di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menonton video ini yang masih banyak kekurangan Tapi mohon maaf jika masih banyak kesalahan Dan sampai jumpa di video belajar detailing berikutnya Wassalam